Selamat pagi sahabat pertanian dimanapun Anda berada ya Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal paizin Mohon maaf lahir dan batin ya Kalau selama kita di youtube atau di media sosial kita punya kesalahan Mohon dimaafkan teman-teman ya Kita sudah bersama ahlinya ahli ini Ini ahlinya pruning Bang Radi Ini untuk spesialis pruning kemarin habis Memborong di joglo durian berapa pohon Bang 285 atau 86 Iya 280an pohon dan di pruning sendirian teman-teman Ini tangannya sampai Sampai kalau bapak mau tidur gini-gini Getar-getar Bang Sampai terngiang-ngiang kalau di telinga Bang Oke Bang bisa temani saya jalan-jalan disini enggak Bang Oke kita berada di kebun durian bekas jengkel Punyanya Pak Agus gitu teman-teman ya Kita mau keliling-keliling sambil mau tanya-tanya nih sama Bang Radi Seputaran pruning durian nih Ini kan pohon durian durian hitam kemarin buahnya banyak sekali ya teman-teman ya Nih untuk saat ini pertumbuhannya kayak gini teman-teman Walaupun habis berbuah Tapi sudah subur lagi Ini perawatannya kemarin penanganannya setelah berbuah seperti apa Bang? Setelah berbuah ya kita pupuk Dipupuk pakai pupuk apa Bang? NPK 1616 kita pupuk pertumbuhan lagi Pupuk untuk pertumbuhan ya Bang? Istilahnya nutrisi yang kemarin dipakai untuk buah diisi lagi Bang? Yang seimbang N-nya 16 P-nya 16 K-nya 16 Berarti NPK 1616 Takarannya? Untuk pohon yang segede ini loh Bang Segede ini ya kira-kira kurang lebih 2 kilo 2 kilo Bang ya Untuk NPK 1616 2 kilo teman-teman ya Kita sesuaikan pohon Ini usia berapa tahun? 5 tahun Setelah ini Nanti untuk perawatan berikutnya apa ini? Targetnya ini Bang? Ini nanti di pruning 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 Nanti terlalu pupuk pembuahan lagi Oh ini berarti Masih nunggu jadwal pruning Bang Radi untuk saat ini masih pruning di mana? Di kebun tanah cadas berbatu Berarti habis di Joglo Tanah cadas Baru nanti selesai ke sini Wah ini berarti nunggu giliran pruning ini Bang Radi sendiri nih yang pruning ini Iya sendirian Jadi habis di pruning baru nanti rumput ini Setelah itu baru pupuk pembuahan Nah yuk keliling lagi Bang Sambil ngobrol-ngobrol kita keliling Ini teman-teman ya Untuk kondisi saat ini Kebun durian Pak Agus itu Ini pertumbuhan pohonnya Setelah berbuah kayak gini teman-teman Masih tetap subur terbus ya Terbusnya lumayan banyak nih Hampir rata-rata terbus semua Terbus semua teman-teman Ini mulai Sudah mulai bertahap Bang Radi ini nyicil pruning teman-teman Karena kalau Tidak dicicil dari sekarang Mungkin bulan Berapa Bang? Bulan 4 itu Tidak terkejar Bang? Tidak terkejar Karena banyaknya pohon teman-teman Nah ini Tunggu bulan 5 tidak terkejar Tidak terkejar Bang ya Biasanya kan harusnya Bulan 5 Biasanya itu musim buah Kalau disini kan Bulan 8 atau 9 Nah bulan 5 Lalu sudah selesai pruning Teman-teman Ini Durian Duritami Kalau yang ini usia berapa tahun Bang? Sama ini 5 tahun Sudah buah ya Bang ya? Sudah Kalau ini hampir 6 tahunan Oh kalau yang Bauer yang ini Hampir 6 tahun Bang ya? 5 tahun up ya? Ada 9 pohon 9 yang usianya sudah Hampir 6 tahun Nah ini termasuk ini Bang? Ini enggak ini Ini berapa tahun? Ini sekitar 5 tahunan 5 tahun yang ini Bang ya? Berarti untuk yang Duritam ini Rata-rata usianya sama ya Bang ya? Karena susulan teman-teman Karena dulunya itu kan Kebun jengkol Banyak pohon jengkol Jadi ada selah sinar matari Atau jarak ya Ya masih ruas Tanami Begitu ada kosong lagi Tanami lagi Lalu akhirnya itu jengkolnya habis Jengkolnya habis Ditebang diganti durian teman-teman Jadi Tidak sekali langsung kita Apa ditebang Ditanami durian semua Yang paling sering menyerang Bang? Kalau saat-saat Terubu seperti ini Hama yang paling Sering datang untuk menyerang itu Hama apa Bang? Biasanya ya kutu kebul Kutu kebul Kepe Kalau belalang ya agak jarang Kalau belalang jarang karena Rutin penyemprotan ya Bang? Berapa kali Bang penyemprotan untuk Satu minggunya Atau satu bulan Satu bulan dua kali lah Berarti lima belas dari sekali teman-teman ya Ini udah mulai ada kutu kebul Nah kayak gini nih kutu kebul teman-teman Kutu kebul daun muda sering diserang Kalau yang bolong-bolong ini kepek ya Iya kepek kalau yang bolong-bolong ini Itu yang Pohon yang kemarin buahnya banyak Bang? Sama juga banyak Yang kemarin berbuah banyak sekali nih Bang ya Yang paling pojok ini ya Ini dua kali musim Udah buahnya lumayan banyak Dua kali musim Buahnya banyak terus ya Bang? Ini yang paling ujung teman-teman ya Paling di pojok nih Buahnya paling banyak sendiri ini Pernah? Ratusan Untuk bakal buahnya Cuma dikurangi disisakan Hanya beberapa puluh ya Iya lima puluhan Teman-teman Untuk pertumbuhan pohonnya sendiri teman-teman Kita harus memikirkan pohon Nah ini kayak gini ya Ini tunas air ya Yang kayak gini Bang Yang harus dibuang nanti Selain Tunas air nanti juga Pembentukan cabang ya Bang Ini ranting-ranting yang kecil Oh itu kayak gitu ya Ditutang-tutang kayak gini Bang Ini dipotong Itu dipotong Tapi pokok utama ada empat Oh ini teman-teman ya Itu waktu kecil sakit-sakitan terus Ini pohon ini waktu kecil itu sakit-sakitan terus teman-teman Karena kena penggerek itu hampir memutar ini semua Bawa bawah ini Ini dulu itu memutar kena penggerek semua Sudah pernah parah stadium akhir teman-teman Ini bisa sembuh Terus Ini batangnya ada empat ini besar-besar semua Dan ini habis dipotong teman-teman Disisakan cuma satu ini Cuma satu yang ke atas Ini bekasnya Dipotong lagi kiri Tapi buahnya sedikit Buahnya kurang maksimal Bang ya Oke berarti proses bruning itu bukan hanya membuang tunas air teman-teman ya Tapi juga untuk ini pembentukan cabangnya Cabangnya Cabang ke atas Itu yang Yang ke atas dipotong Disisakan yang mendatar Ranting yang mendatar itu nanti jadi besar Karena Ini yang nanti biasanya Banyak buahnya kan yang di Ini ya cabang yang Cabang diranting disisakan Nah yang mendatar kayak gini teman-teman Ini Ini juga yang atas ini ya Pertumbuhannya Oh Itu kemarin buahnya juga banyak Ini? Banyak ini? Iya Nah ini teman-teman ya Kelihatan ini mulai tumbuh Terbus ya Memang kalau saat-saat terbus seperti ini Paling rawan itu kepek ya teman-teman Kutuk kebul, kepek Nih pohonnya Kekar ya Pohonnya kokoh Teman-teman Belum di pruning Ini Belum di pruning Ini masih nunggu giliran Ini Bang Radhi masih pruning di Tanah Cadas berbatu teman-teman Nah ini Sudah panjang-panjang kayak gini tonas airnya teman-teman Oh Ini masih nunggu giliran Bersihkan Ini ya Oke Bang Radhi terima kasih Sudah ditemenangin keliling-keliling Di kebun durian Oke Semoga Sukses selalu Terima kasih untuk teman-teman Sudah menonton video ini ya Sampai Jumpa di video berikutnya Terima kasih Salam Pertanian Sampai jumpa di video berikutnya